Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang soal yang sudah saya berikan kemarin Soal pertama, jadi kebanyakan salah ya di nomor 1 Nomor 1 ini kan soal gini, Lina akan menanam pepaya di kebunnya dengan 2 jenis bubuk Yaitu bubuk buatan dan bubuk kompos Lina akan mengamati tinggi tanaman pepaya, banyak daun dan banyaknya buah Tentukan A, variable bebas Variable bebas, kemarin itu kan variable yang ditentukan oleh peneliti Jadi apa yang diukur, apa yang tolak ukurnya Tolak ukur dari peneliti yang membedakan perlakuan 1 dengan perlakuan 2 itu adalah pupuk buatan dan pupuk kompos Jadi pemberian pupuk buatan dan pupuk kompos ini adalah masuk ke variable bebas Jadi ini tuh bukan pengertian ya, bukan pengertian variable bebasnya gimana Variable terikatnya gimana, maupun variable kontrolnya Tapi dari kasus yang ada di nomor 1 ini, variable bebasnya yang mana? Kayak gitu Lanjut ya, yang nomor 2, variable terikat Variable terikat ini kan kemarin pengertiannya yaitu dipengaruhi oleh variable bebas Nah, kalau diberi pupuk buatan dan pupuk kompos, akibatnya apa? Tinggi tanamannya akan berbeda, banyak daunnya berbeda dan banyak buahnya juga akan nanti berbeda Jadi ini variable terikat itu merupakan hasil dari pemberian pupuk buatan atau pemberian pupuk kompos Kemudian variable kontrol itu adalah variable yang dia itu berdasarkan tolak ukurnya Jadi pembanding, gimana sih pembanding pupuk buatan dan pupuk kompos harus ada tanaman pepaya yang tidak diberi pupuk Itu ya, paham ya, nomor 1 Kita lanjutkan yang nomor 2 Dalam IPA, dikenal istilah yang dinamakan penyelidikan ilmiah Yaitu penyelidikan yang mensyaratkan beberapa proses yang harus dikuasai Jelaskan proses-proses tersebut Jadi prosesnya kemarin ada 5 ya Melakukan pengamatan, melakukan pengelompokan, melakukan merencanakan eksperimen atau percobaan Terus interpretasi hasil dan mengkomunikasikan hasil Jadi ini adalah jawaban kelima yang bisa kalian lihat dari PPT Lanjut nomor 3 Nia membuat tape dari singkong, namun ternyata rasanya hambar dan tidak berasa manis Tentukan jenis pengamatan yang dilakukan oleh Nia untuk mengetahui rasa tape tersebut Serta tuliskan indera yang digunakan dalam pengamatan tersebut Jadi ini ada 2 soal ya Jenis pengamatan Yang diambil adalah Yang ditanyakan kan jenis pengamatan dan juga Menggunakan indera apa Jadi jenis pengamatan yang dilakukan oleh Nia adalah pengamatan kualitatif Kenapa kok kualitatif? Karena itu hanya bisa dilihat, dirasa dan juga diraba Kalau kualitatif Kalau kuantitatif itu kan harus diukur Jadi Nia melakukan pengamatan kualitatif Kemudian tuliskan indera yang digunakan dalam pengamatan tersebut Nah inderanya kan indera pengecap Bukan lidah ya Jawabannya jadi menggunakan indera pengecap Demikian pembahasan yang sudah saya jelaskan Apabila ada pertanyaan Silahkan bertanya lewat WI atau GCR Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!